Halo Assalamualaikum, balik lagi di SiloFamily Channel Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya Oh iya, makasih banget ya udah klik video ini Buat teman-teman yang baru aja ketemu channel ini Salam kenal dari aku, aku Fanny Tinggalnya di Boyolali Nah, sesuai dengan judul ya Nah, kali ini kita ada disini cuma karena Abang Silo lagi pengen sesuatu Nah, kalau udah lihat dari pelang yang aku videoin ini Mungkin teman-teman udah tau ya Nah, saat itu di tempat aku tinggal di Boyolali itu belum ada Tapi alhamdulillah sekarang udah ada loh teman-teman, udah buka walaupun cabangnya kecil Aku gak tau ini dia abis nonton apa tiba-tiba pengen Kebetulan ini hari libur Jadinya kita bisa otw kesini Nah, udah ada yang bisa nabakan Ini lagi dimana, terus dan ngapain Ya bener, ini lagi ke tempat makan Nah, ini juga sekalian ada mau cari mesin juga Akhirnya kita otw dan mampir deh kesini Ini adanya di Solo ya, kalau gak salah Aku soalnya masih lupa-lupa inget nama-nama daerah disini gitu Tapi pas ini bukan Boyolali Udah lewat jauh banget pokoknya gitu Nah, buat teman-teman makasih ya yang masih nontonin sampai detik ini Jangan lupa kasih supportnya Kasih like, komen, dan subscribe Jangan ada yang di skip-skip Nah, sambil dari atas kita makan Aku ngeliatin lagi banyak banget Apa namanya Pengaturan jalan Terus kayak ada buka-tutup Pokoknya rame banget jadi kayak Kemungkinan ini ada acara sih ya Soalnya banyak banget polisi yang ngatur jalan Kayak apa ya Satu jalur gitu Nah, disini memang lagi rame banget Nah, selesai kita tadi udah makan Udah Pokoknya udah kenyang Udah Abang Silo juga udah Beres Kemauannya sudah terpenuhi Akhirnya kita langsung otw beli mesin Nah, ini ayah Abang Silo Lagi cari mesin Untuk giling padi Gitu Nah, ini kita Keliling-keliling Solo Kira-kira ada yang cocok atau enggak Kalau enggak ya Sekalian jalan-jalan aja Muter-muter gitu Oh iya Buat teman-teman Yang ada di luar Jawa Yang lagi Jadi anak rantau Pasti Kalau yang emang pernah tinggal Atau yang memang asalnya Dari Jawa Tengah Tepatnya Boyulali Atau sekitaran Solo Pasti kangen banget ya Sama daerah yang aku Videoin ini Nah, ini adalah daerah Solo Kalau enggak salah sih Tapi ya bener kok Nah Semoga teman-teman Kayak ini ya Nostalgia sama jalanan yang aku videoin Karena Salah satu alasan aku Kalau aku pergi-pergi Videoin tempat dimana aku lewat Siapa tahu di luar sana Banyak yang kangen gitu kan Yang lebaran kemarin Enggak bisa mudik Semoga nanti bisa dikasih rejeki Secepatnya bisa mudik Ya Minimal-minimal Ngobatin kangen lah ya Nge-refresh sejenak gitu Setelah capek di Tanah Rantau Kadang aku juga kayak gitu Aku kalau lagi nonton Youtube Teman-teman Ada yang daerah tempat aku tinggal Di Siantar Sumatera Utara disana Aku tuh senang banget Padahal ya memang Kontennya cuma videoin jalanan Tapi menurut aku tuh Kayak jadi nostalgia gitu Jadi keinget Ya ampun Kapan aku mudik Gitu atau enggak Seru banget ya Sekarang ternyata udah lebih maju Udah lebih keren Beda sama waktu Ditinggal merantau kemarin Gitu sih Kalau kalian gitu juga enggak sih Teman-teman Komen di bawah ya Nah Barusan juga kelihatan ya Waktu pas di jalan Ada Solo Square Berarti memang ini daerah Solo Nah kita enggak mampir Kita cuma lewat aja Nanti kalau mampir Wah Urusannya bisa panjang Karena bawa abang selo Nah kita fokusnya Lagi nyari mesin Dan setelah itu Kita langsung otw balik Oh ya tadi juga Apa namanya Ngelewati Universitas Muhammadiyah Surakarta Kira-kira Yang nonton video aku Ada enggak sih Alumni sana Siapa tahu ada Punjuk jari ya Karena menurut aku itu Kampusnya kayaknya Bagus banget ya Bukan kayaknya Emang bagus banget Udah Universitas juga Karena memang kalau Sebelum aku tinggal di Jawa pun Menurut aku Jawa Tengah ini banyak banget Kampus-kampus yang bagus Kayak Jogja Banyak banget Terus di Jawa Tengah juga Lumayan banyak Tapi cuman Karena aku enggak pernah Searching Jadi aku enggak Begitu familiar Yang aku tahu Daerah Solo sini Cuman tadi Di Mini gitu Nah ini Di sore harinya Tepatnya sih Udah habis Mahrib Kita keluar Ini lagi cari Sesuatu Di tempat Kayak Departemen store gitu Mini sih Kayak Toko baju gitu lah Bahasanya Di Amigo Nah Karena kalau Kita nyarinya Nyampe Matahari Nyampe mana Itu kan Aduh Itu semuanya jauh Kalau di daerah tempat Aku tinggal Banyaknya itu Di kota Boyolali Itu Ya Kecil-kecil kayak gini Tapi kalau untuk Di Amigo ini Cuman ini Yang cocok Buat Ayahnya Abang Dari saiznya Dari bajunya juga Disini doang Yang cocok Kalau kayak Di tempat-tempat lain Atau di toko-toko Baju lain Biasanya Kalau saiznya Nggak nemu Modelnya Yang nggak suka Disini doang Yang cocok Jadi kita tuh Sering banget Kesini Untuk cari sesuatu Kalau memang Ada yang dibutuhkan Nah Oh iya Makasih banget ya Buat teman-teman Yang udah Nontonin sampai Detik ini Jangan lupa Kasih supportnya Kasih komen Like dan subscribe Aku doain Buat kalian Yang udah Support aku Semoga Kebaikan kalian Itu kembali Ke teman-teman Semuanya Dikasih kesehatan Dan dilancarkan Rezekinya Supaya bisa Beli kuota Yang banyak Dan nontonin Video aku Hehehe Nggak apa-apa ya teman-teman Doanya kan Baik Kalau kayak gitu Oh iya Makasih banget Pokoknya See you next video Bye Bye Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa